Hai guys, balik lagi bersama saya Mr. Sharing Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel youtube ini Nah pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang cara membuka toko untuk jualan di Tokopedia Nah langkah yang pertama silahkan teman-teman masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Tokopedia Kemudian setelah masuk disini saya langsung membuka toko ya teman-teman ya Jadi saya tidak registrasi lagi, tidak membuat akun di Tokopedia lagi Karena saya sudah terdaftar atau teregistrasi dan sudah punya akun Nah bagi teman-teman yang belum punya akun silahkan daftar atau registrasi terlebih dahulu Caranya sangat mudah dan gampang sekali ya teman-teman ya Biasanya cukup menggunakan nomor hp saja ataupun bisa menggunakan email juga Ataupun bisa juga menggunakan sosial media kita seperti Facebook Nah untuk tutorialnya itu sangat banyak sekali ya teman-teman ya Di youtube itu sangat banyak sekali Oke disini saya langsung saja setelah masuk di aplikasi Tokopedia Ya teman-teman silahkan klik di bagian yang ini bagian pojok kanan bawah yaitu di bagian akun Kemudian disini ada yang namanya Buka toko gratis Teman-teman silahkan klik saja Kemudian setelah masuk ke teman-teman klik lagi disini Yaitu buka toko gratis lagi Kemudian disini kita diminta untuk memasukkan nama toko kita Nah disini saya masukkan nama toko saya Misalnya Oke teman-teman sesuaikan saja dengan nama tokonya Nah karena disini saya jual perhiasan jadi namanya lien perhiasan Oke setelah kita isi nama toko kita kemudian kita klik lanjut Kita tunggu sebentar Nah kemudian disini Kita diberi pertanyaan oleh pihak Tokopedia Kayak seperti survey ya teman-teman ya Nah disini teman-teman bisa skip Bisa juga teman-teman diisi pertanyaan-pertanyaan tersebut Nah disini saya isi saja pertanyaannya Beberapa yang saya anggap penting saja ya teman-teman ya Bagi teman-teman yang tidak mau repot mengisi Bisa skip saja dari sini Oke saya isi beberapa ya teman-teman ya Oke Oke kemudian klik lanjut Kemudian klik izinkan Nah disini kita diminta untuk mengisi Atau mencari lokasi kita Nah disini apabila teman-teman sebagai dropshipper itu Teman-teman silahkan isi saja alaman dari suppliernya Nah disini saya isi alaman saya ya Kemudian setelah seperti ini teman-teman Isi alamatnya dengan detail Misalnya Misalnya Ini Kemudian apabila sudah diisi teman-teman silahkan klik pilih lokasi Nah disini toko online kita di tokopedia sudah jadi ya teman-teman ya Nah disini ada banyak hal-hal yang penting di bagian pengaturan Di bagian ini Nah teman-teman silahkan cek saja Nah disini ada profil toko kemudian ada produk, bantuan, lokasi, dan pengiriman Nah kita cek satu per satu ya Nah disini saya klik di bagian yang ubah profil toko Nah mungkin lagi gangguan jaringan Nah disini status toko itu masih tutup ya teman-teman ya Disini kita bisa buka toko sekarang Teman-teman apabila sudah ingin membuka tokonya Silahkan klik saja buka toko sekarang Dan kemudian disini ada yang namanya Ubah jadwal Nah disini kita bisa mengatur jadwal toko kita Apabila misalnya tutup di hari minggu dan lain sebagainya Kemudian disini ada keanggota Keanggotaan ya Disini ada regular merchant, power merchant, dan lain sebagainya Kemudian Disini di bagian kedua kita juga bisa Ubah catatan toko Nah disini saya belum mau karena disini sangat baru Kemudian ada atur jam buka toko Nah disini kita bisa mengatur jam berapa kita mulai membuka toko Kemudian disini produk Disini kita bisa lihat produk-produk yang kita tambahkan Kemudian bisa juga menambah produknya Kemudian yang terpenting di bagian ini ya teman-teman ya Di bagian lokasi dan pengiriman Nah disini ada tambahkan dan ubah lokasi toko Itu adalah untuk lokasi dari toko kita Kita bisa tambahkan disini Kemudian yang kedua Nah ini sangat penting sekali Nah disini ada alamat kita Kemudian ada ekspedisi Ekspedisi yang ingin kita aktifkan Kita centangkan saja misalnya Dengan si cepat ini ya Kita bisa pilih apabila kita ingin mengaktifkannya Nah disini sangat banyak sekali ekspedisi-ekspedisi yang bekerja sama dengan pihak Tokopedia ya teman-teman ya Kemudian saya akan bahas cara menambah produk Atau ya produk untuk dijual di Tokopedia Nah ada tampilan seperti ini Itu ada bagian yang ini Teman-teman silahkan klik saja Nah disini kita Boleh menambahkan foto Kemudian detail produknya Kemudian deskripsi dan detail pengiriman Nah disini kita klik Mulai ya teman-teman ya Yang ini Mulai Nah biasanya itu Ada Diminta Perizinan dari Tokopedia Untuk mengakses foto dan lain sebagainya Nah tadi karena saya sudah Tekan izinkan Jadi disini gak ada lagi Intinya teman-teman silahkan izinkan aja semuanya Nah disini saya pilih salah satu produk Nah disini teman-teman bisa tambah banyak ya teman-teman ya Dan teman-teman bisa pilih dari sini Disini saya dari semua media Nah teman-teman bisa pilih dari berbagai file ya Oke misalnya ini saya pilih dua foto Kemudian setelah kita pilih itu teman-teman silahkan klik lanjut Yaitu di bagian pojokan atas Nah disini teman-teman juga bisa Atur kecerahannya Terkontras Bisa Drop juga atau potong Kemudian rotaktinya juga bisa diatur Kemudian apabila sudah oke teman-teman silahkan klik lanjut Kemudian disini kita isi nama dari produk Misalnya gelang Tangan Baby Daerah Murni Nah disini kategorinya sudah terpilih otomatis ya teman-teman ya Kita boleh pilih juga Misalnya yang ini saya pilih yang bayi Kemudian nah disini kita Tulis harga Nah di bagian kategori ini tadi apabila disini yang terdaftar tidak ada teman-teman bisa Cari kategori yang lainnya disini ya Nah disini kita masukkan harga Misalnya harga gelang baby ini Rp380.000 Kemudian apabila teman-teman supplier besar atau menjual dengan harga grosir bisa diaktifkan di bagian ini Kemudian jumlah minimalnya disini terus harga grosirnya disini Nah disini karena saya tidak jual grosir Saya jual biasa aja stok sedikit Nah disini kita bisa atur jumlah stoknya ada berapa Teman-teman disini saja misalnya saya disini ada dua Nah kemudian disini ada yang namanya minimum pemesanan Teman-teman bisa sesuaikan saja dengan toko teman-teman ya Nah disini kita juga bisa mengaktifkan pre-order ya Nah misalnya produknya tidak ready kita bisa aktifkan pre-order Nah disini ada kondisi ada baru dan bekas Nah kemudian disini saya pilih baru ya teman-teman ya karena produknya memang baru Kemudian disini ada SKU stock keeping unit Ini digunakan untuk melacak produk dengan mudah ya teman-teman ya Disini saya tidak bisa menjelaskan secara rinci karena saya juga tidak begitu paham Karena saya baru ya karena saya baru buka juga toko di Tokopedia Belum ada toko di Tokopedia Kemudian setelah selesai Nah disini kita juga bisa tambah etalase ya teman-teman ya Nah ini saya belum ada jadi saya lewati saja Kemudian setelah setelah teman-teman bisa klik lanjut Nah disini kita bisa isi deskripsi dari produk Nah disini saya asal-asal saja Kemudian disini kita apabila ada video itu kita bisa tambahkan link videonya disini Mungkin disini biasanya kita harus upload dulu suatu video di Youtube misalnya Kemudian linknya kita tempelkan disini ya Kemungkinan seperti itu ya teman-teman Disini saya tidak pakai 100% ini kemungkinan Kemudian apabila setelah semuanya oke teman-teman silahkan klik lanjut Nah disini kita diminta untuk mengisi beratnya berapa gram misalnya yang tadi itu beratnya 5 gram misalnya Kemudian disini kita bisa aktifkan asuransi pengiriman ya Nah apabila kita mengaktifkan asuransi pengiriman Itu biasanya kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita Kerusakan dan lain sebagainya Biasanya ada ganti rugi ataupun sejenisnya lah ya Dari pihak Tokopedia Sekarang apabila sudah oke teman-teman klik selesai Nah disini kita sudah berhasil Memposting satu produk ya teman-teman ya Nah untuk melihatnya dimana Kita lihat disini Sorry Nah disini ya teman-teman ya Bagian etalase produk Itu di bagian Semua produk Coba kita tekan terlebih dahulu Nah disini saya sudah berhasil mengupload satu produk ya teman-teman ya Oke teman-teman Sekian saja cara membuka toko online Di Tokopedia Yaitu toko untuk jualan Semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.